Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Sahabatku dimanapun berada Salam Aspirasi Catatan Aspirasi dari saya Pada siang hari ini Tepatnya jam 14.30 Saya berada di salah satu Lahan warga Tepatnya di Dusun Buluh Desa Babatan Pace Pada siang hari ini Saya melihat secara langsung Lahan yang mana Lahan ini Ada sedikit Kejanggalan Ingin tahu lebih jelasnya Saya di lapangan coba saya akan Menemui langsung Warga yang ada di lokasi Oke Di sini Di lahan Persawahan Warga yang ada Di Desa Mbuluh Desa Babatan Pace Ya Karena Lahan ini nanti akan dibuat Usaha Dan usahanya Informasinya masih Simpang siur Dibuat apa Mungkin dari narasumber Nanti bisa menyebutkan secara detail Jadi Terkait masalah Yang dibuat Usaha ini Warga sendiri Infonya belum Diberikan Klarifikasi yang Pasti Belum pernah diundang Dalam rapat Terkait masalah Lahan yang mau Dipuat usaha Rekan lembaga Suwada masyarakat Forum aspirasi Advokasi masyarakat Ngajuk melihat langsung Gimana Lahan Yang ada di Wilayah Kecamatan Pace Ini adalah Lahan seluas Berapa hektare ini ya Berapa hektare ini Mas LSM Kurang tahu ya Kurang tahu ya Tapi untuk perencanaan Katanya Infosotosnya dari Gudang Garam Informasinya dari Gudang Garam Tapi lebih detailnya Kita coba akan Menemui warga Yang benar-benar Terdampak Artinya Yang punya lahan di sini Ini adalah Penanda Ataupun Tanda di mana Nanti akan dibangunnya Usaha Yang ada di Wilayah Kecamatan Pace Tempatnya di Dusun Bulu Dusun Bulu Dusun Bulu Desa Bapatan Desa Bapatan RT RT7 RW2 RT7 RW2 Nanti kita akan Komunikasi kepada Beliau Menceritakan Sejauh mana Proses yang akan Dijadikan Usaha Nggak tahu Usaha apa itu Coba kita akan Komunikasi Apa ada kesenggalan Ya Kalau ini Ditancapkan di sini Sementara yang Sana itu Geser ke Sebelah selatan Maka untuk Lurusnya saja Kan Nggak Nggak ketemu ya Mas ya Jadi mungkin Kalau di sana Yang Yang sebelah Timur itu Di titik Utara Utaranya Galengan Itu mungkin Baru ketemu Ada indikasi Menyerobot Tanah Kalau masalah Penyerobotan Nggak ya Mungkin dari Dari Apa ya Pekerja Yang menancapkan Itu yang Yang salah Atau bagaimana Kan ini belum Terlaksana ya Mas ya Masalah bangunan Jadi kita Nggak bisa Mengatakan Ini penyerobotan Atau apa Nggak bisa Ini masih bisa Digeser ke Samping kanan Atau kiri Masih bisa Kalau pengukuran ini Tahu Bapak Ini dilakukan oleh Pihak BPN Atau Dari Pihak investor Saya tidak tahu Jadi Karena Saya tinggal di Desa Patihan Yang disini Kan anak saya Ketika Pembebasan Lahan ini pun Saya juga Nggak dapat Undangan Nggak dapat Pemberitahuan Dari anak Tahu-tahu Saya datang Ini sudah Tertancap Tanah apa Patok-patok Ini sudah Tertancap Berarti belum tahu Ya pembatas Ini dilakukan oleh Pihak mana Belum tahu Pihak investor Atau Pengukuran Ya mungkin Anak-anak kecil Nancetkan Disini Kan juga bisa Gitu loh Bapak Mungkin Tanah jenangnya Sebelah mana Pak Yang Oh ini Pak ya Ini Ini kalau orang Jawa bilang Saigarkulen ya Gus ya Saigarkulen ya Saigarkulen Jadi yang Sebagian sana Itu sudah Ya ini Beliunya menunjukkan Letak Walaikumussalam 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 Bapak Bapak Pasli warga sini ya Pasli warga sini Pak Apa benar Pak Ada informasi Bahwa di daerah sini Mau dirikan Salah satu perusahaan Atau perusahaan apa ya Mungkin bisa dijelaskan Pak Untuk Kegunaannya Perusahaan Atau Penpergudangan Saya sendiri Tidak tahu Karena saya tidak pernah Menerima suatu undangan Tentang Hadirnya Investor tersebut Cuma yang saya tahu Masalah pembebasan Masalah pembebasan lahan Yang telah dilakukan oleh Pemerintahan desa ya Yang jelas ini juga Keterlibatan dari Pemerintah daerah juga Disini justru saya mengharapkan Adanya suatu kebijakan Dari pemerintahan desa Maupun pemerintahan daerah Bisa memfasilitasi Apa namanya Bersosialisasi dengan Masyarakat terdampak Khususnya di wilayah RT7 yang saya sebutkan Kebetulan ini berbatasan langsung Dengan Hunian masyarakat Atau tempat Pemukiman warga Disini sangat Berharap Karena apa Yang dikhawatirkan Nanti yang usaha disini Adalah investor yang bergerak Di bidang usaha Yang menimbulkan suatu Amdal yang berdampak Mungkin B3 Atau yang lain Maka kita sangat Membutuhkan transparansi Dari berbagai pihak tadi Yang terlibat di dalam Perizinan Dan lain sebagainya Pak Dalam hal ini Pak Jendangan kan Salah satu pemilik Tanah di belakang Di area ini pak ya Betul Mungkin Ada unek-unek pak Mungkin terkait masalah Sesuatu yang Menyangkut tanah Jendangan ini bapak Ya sangat ada Karena saya merasa Dirugikan apa Pertama Pembebasan lahan ini Kan berbatasan langsung Dengan sawah saya Dengan pekarangan saya Namun demikian Di saat pengukuran Saya tidak dapat Undangan Tidak dapat pemerintahan Dari Pemerintahan desa Sehingga Letak dari Batas-batas itu Benar atau tidak Nah ini kan Seharusnya dari awal Kita bicarakan Karena apa Dikhawatirkan nanti Setelah berdiri bangunan Baru ada gejolak Pemerintah sendiri Pemerintah sendiri yang kewalahan Gitu loh Ada sosialisasi dengan masyarakat Ada Namun demikian Secara Apa namanya Di kawasan RT7 ini Tidak ada yang Mendapat undangan Suatu misal Tetangga sebelah Ada beberapa Beberapa kakak tadi Itu juga Tidak mendapatkan undangan Untuk proses pembebasan Yang saya sendiri Tidak tahu karena Ya itu tadi Saya tidak dapat undangan Jadi Kapan waktu Pembebasannya Kapan Kalau luas informasi Yang saya dapat Sekitar 15,78 hektare Nah dengan luasan itu Apa betul Dari pemerintah Setempat itu Tidak melanggar Apa namanya Perda yang telah dibuat RTRW yang telah Direncanakan Kalaupun disitu Ada pelanggaran disitu Pensekensinya Seperti apa Ini lahannya Aslinya lahan apa Nah itu yang lebih tahu Harusnya kan dinas Dari Tata ruang Kalau pemanfaatnya Pemanfaatannya Yang sudah kita Bagaimana Pertanian Kalau lahan disini Pertanian murni Pertanian Kebetulan Di kawasan Sawah saya sendiri itu Kalau musim rendeng Seperti rawa Memang ya Statusnya rawa dulu Nah ini Termasuk Bagian dari Tuntutan Kalaupun dibilang Tuntutan Harapan Kalaupun dibilang Harapan Adanya kebijakan Dari pemerintahan desa Ataupun pemerintahan daerah Agar segera dilakukan Sosialisasi Dengan warga Yang paham Tentang Sawah ini Yang paham Tentang Aturan-aturan Yang ada mungkin Jangan mengundang Orang-orang yang Bodoh Yang isinya Cuma mengiakan Apa yang menjadi niat Padahal untuk R7 Lokasinya terdekat ya Pak Dengan rencana pembangunan itu Ya sangat berdekatan Ini kan pemukiman warga R7 RW2 Dusun bulu Yang kesana lagi Itu kawasan desa Mbak Batan Saya gak paham Berarti malah Ini aneh ya Aneh Yang terdampak Yang terdekat Malah gak diundang Iya Dan makanya Kan saya sendiri Protesnya disitu Kalaupun mereka Mengadakan pertumbuhan Di desa Pertumbuhan dengan warga Sementara yang diundang Mereka-mereka yang Tidak paham Tentang aturan Ya mungkin kan Cuma mengiakan saja Apa yang menjadi kajak Desa Ini rencana langkah Awal apa Ya saya masih mengharapkan Adanya sosialisasi Dari pemerintah Setempat Di sini mungkin Pemerintahan desa Entah memanggil saya Atau mengadakan pertemuan Warga secara langsung Saya persilahkan Gak ada Pengaduan Untuk pengaduan Dinas Kita sudah melakukan Istilah Ngudoroso Ke dinas Sudah Ya Karena ngudoroso Ini barangkali Nanti dari dinas Ini mengambil Sikap Mengambil Suatu Tindakan Bagaimana Agar nantinya Perjalanan Pembangunan ini Juga lancar Terus warga Juga tidak terdampak Kalaupun ada dampak Ada konsekuensi Dan kompensasi Yang diterima Dari pengusaha Jadi Intinya seperti itu Dan yang lebih Tepat Mungkin saya sampaikan Kepada Publik Keberadaan Investor Sampai di desa ini Itu tujuan Pemerintah daerah Ataupun pemerintahan Desa Ingin mensejahterakan Masyarakat Atau Ingin mensejahterakan Masyarakat Kalau ingin mensejahterakan Masyarakat Sejauh mana sih Kesejahteraan Yang dijanjikan oleh Pemerintahan Ataupun oleh Investor yang didatangkan Ini seandainya Diberikan Pak Buktar Ya Kira-kira Tandakan warga gimana Tujuan Kalau secara pribadi Pak ya Secara prosedur Selama Di sini ada Pihak Baik dari pihak Perusahaan Juga tidak merasa Keberatan Masyarakat Selamat tuntutan Atau yang harapannya itu Dipenuhi Saya rasa Tidak ada yang tidak mungkin Terima kasih telah menonton!